Kementerian Pertanian menggelar rapat kerja nasional dengan tema mengangkat kesejahteraan petani yang diselenggarakan di Hotel Bidakara bertempat di Jalan Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta Selatan. Rakernas tersebut dihadiri juga oleh 1.700 peserta, serta beberapa instansi yang terkait seperti SKPD Lingkungan Pertanian, KPK, Dirjen Kemendak, Kemendes, Dirjen Penanganan Fakir Miskin, Kemensos, Asterkasat, dan Darimabes Polri. Selain itu, Kadifumas Polri, Irjen Pol Setiawasisto memaparkan saat gas pangan Polri telah melakukan pengungkapan 169 kasus terkait dengan bahan pokok, dengan 185 tersangka dan komoditinya meliputi beras, bawang merah, bawang putih, cabai, daging sapi, daging ayam, gula, ikan, ikan, daging ayam, gula, ikan. dan ikan, daging ayam, gula, ikan, daging ayam, gula, ikan, gula, ikan, gula, ikan, gula, ikan, dan kebun. Kementerian tetap optimis pada akhir Januari 2018 akan memasuki panen raya dengan mencapai puncak pada Februari-April 2018. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.